Hai sahabat genelar channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menyembunyikan aplikasi pada handphone merek Infinix tipe apapun ya, tanpa menggunakan aplikasi. Namun sebelum mulai tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kalian bisa support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah oke teman-teman, disini saya perlu jelaskan bahwa untuk setiap tipe Infinix yang berbeda, caranya berbeda juga ya teman-teman. Disini saya akan memberikan dua cara, jika cara pertama tidak berhasil, kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Oke kita akan menggunakan cara yang pertama dulu, disini saya akan contohkan menyembunyikan aplikasi MiChat ini ya teman-teman. Nah cara yang pertama, kita bisa melakukan dengan menekan area yang kosong pada homescreen, dan tekan sekitar beberapa detik, dan nanti di bagian bawah akan muncul empat menu seperti ini. Kalian pilih menu di pojok kanan ini, setelah itu kalian pilih ikon mata di coret ini ya. Setiap tipe berbeda-beda tulisannya, ada yang hide app dan ada juga yang icon change ya teman-teman. Oke langsung saja kita klik ikon ini, nah jika kalian melakukan ini untuk pertama kalinya, maka kalian akan disuruh membuat password terlebih dahulu. Setelah kalian membuat password, klik ikon plus di pojok kanan bawah ini, kemudian kalian hanya perlu memilih aplikasi yang ingin disembunyikan. Contohnya disini saya akan sembunyikan aplikasi MiChat, dan sekarang aplikasi ini sudah masuk di list aplikasi yang tersembunyi. Nah coba kita cari di homescreen, nah tidak ada ya teman-teman, meskipun kita coba nge-setnya, aplikasi ini juga tidak akan kelihatan. Dan untuk membuka aplikasinya kembali, yaitu kita hanya perlu kembali melakukan yang seperti tadi, yaitu menekan pada area kosong di homescreen selama beberapa detik, dan pilih menu lagi, dan pilih ikon tercoret ini, dan kita bisa buka aplikasinya disini. Oke teman-teman, jika cara tadi tidak bisa dilakukan di tipe Infinix teman-teman, gunakan cara yang kedua ini. Cara yang kedua yaitu caranya sangat mudah, yaitu kalian hanya perlu swipe layar HPnya dengan dua jari ke atas, dan akan langsung dibawa ke list aplikasi tersembunyinya. Namun seperti biasa, disini kita harus memasukkan password terlebih dahulu, dan setelah memasukkan password, kita akan langsung dibawa ke list aplikasi tersembunyinya. Oke teman-teman, mudah kan? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.